Pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Dewan Pimpinan Cabang Nasdem Senapelan melaksanakan kurban satu ekor kerbau. Kegiatan penyembelihan hewan kurban ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Pekanbaru, Abu Bakar Sidik. Abu Bakar Sidik sangat memberikan apresiasi kepada pengurus DPC Nasdem Senapelan terkait kegiatan kurban Idul Adha yang dilakukan. Di mana hal ini menunjukkan bahwa Nasdem peduli dengan masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Senapelan. Pihak yang menegaskan kegiatan ini dijadwalkan menjadi kegiatan rutin terutama untuk saling berbagi kepada masyarakat, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertama sekali kita mengapresiasi kegiatan DPC Partai Nasdem Kecamatan Senapelan ini. Dan ini dilakukan oleh DPC Partai Nasdem Kecamatan Senapelan ini adalah dalam bentuk rasa syukur kita. Sehingga kegiatan ini betul-betul nanti dapat menjentuh kepada masyarakat. Dan kita sama-sama mengetahui tadi dipotong setiap ekor sapi dan dagingnya nanti akan kita berikan kepada masyarakat tempat. Sehingga betul-betul Partai Nasdem ada di hati masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Senapelan ini. Kalau untuk Kota Pekan Baru sendiri, bagaimana nih? Sedangkan Kota Pekan Baru, kita nanti memfokuskan di kantor DPW Partai Nasdem. Hari Selasa nanti kita memotong beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Ada target ke depan nih Ketua? Itu target kita, semoga apa yang kita lakukan ini Nasdem bisa diterima oleh masyarakat Pekan Baru. Dan tentunya nanti kita berharap 2024 dapat menjadi pemenang di Kota Pekan Baru nantinya. Ketua DPC Nasdem Senapelan Aidil Lani mengatakan ada sebanyak 150 kupon yang diberikan untuk masyarakat Kecamatan Senapelan dengan harapan melalui kegiatan kekurban ini dapat membantu masyarakat yang dinilai membutuhkannya. Hari Raya Idul Adaha, tidak hanya menjadi momen memperengganti amalan kurban demi meraih pahala dari Allah SWT. Tetapi juga dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga dan masyarakat di sekitar. Dan hari ini kami dari Partai Nasdem Semata Senapelan berkurban satu ekor sapi yang akan dibagikan sebanyak 150 kupon kepada masyarakat yang berada di wilayah Semata Senapelan. Semoga harapan kami ke depannya Partai Nasdem lebih diterima di hati masyarakat. Perayaan Idul Adaha juga menjadi momentum untuk menjalin kebersamaan antara pengurus DPC Nasdem Senapelan dengan masyarakat. Yogi Sasta Zanzuhriyadi melaporkan.